Halo Assalamualaikum Wr Wb Oke Yang pertama disini saya melihat ada Two of Cups ya Jadi dia itu ya Sebenarnya dia tertarik sama kamu Sebenarnya dia merasa Ingin menghubungi kamu gitu Ya Tapi Karena dia ini orang yang berprinsip ya Jadi ya Gitu deh Dia Masih apa ya Kaku gitu ya Dia gak Mempertahankan harga diri gitu Dia orangnya ya Terus ya Itu salah dia sendiri ya Mungkin dia terlalu keras ya Orangnya keras kepala ya Terus Dia ini Menyimpan bebannya sendiri ya Daripada Dia terbebani karena mikirin kamu terus ya Mendingan Mendingan Dia sibukkan diri dia kepada pekerjaan Gitu Ya Jadi dia tuh Lebih menyibukkan diri di pekerjaan ya Daripada Dia mikirin kamu terus Ya Ya sebenarnya dia ingin kembali sih Cuman untuk saat ini belum ya Beberapa dari kalian Beberapa dari kalian itu ya Mereka Belum ingin kembali Sebenarnya ingin sih Cuman Ya itu deh Dia Kayaknya Ada masalah yang membuat kalian berdua ini tuh Mungkin Ada yang keras kepala disini Terus Gak mau ngalah ya Bertahan dengan prinsip dia Gitu ya Jadi dia menyimpan beban itu sendiri ya Menyimpan keinginan dia Hingga menjadi beban Jadi lebih baik dia sibukkan diri di pekerjaan Gitu ya Pokoknya Dia ingin Sibukkan diri aja Yang penting Itu bisa Membuat dia Bisa Melupakan Kamu Ya 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 Emang sih dia Satu sisi dia sadar juga Kalau dia kurang Bersikap adil sama kamu Gitu Ya Emang Tapi Beberapa dari kalian juga ya Ada yang merasa Dia sudah berusaha ya Untuk Bersikap baik Bersikap adil Bijaksana Tapi Dia ngerasa Emang Mungkin sikap kamu yang berlawanan Ya Kamu juga Emang Punya pendirian Dia juga Punya prinsip sendiri Ya Dan prinsip kalian ini bertantangan Ya Emang Berlawanan ya Tapi sebenarnya Dia masih sayang kamu loh Ya Hanya dia Sementara Ingin Emang Menenangkan diri dia dulu Ya Emang Ya Tapi dia yakin kok Ya Kalau satu saat Kamu bisa menerima dia lagi Gitu Ya Ini hanya masalah Ego aja ya Terus Dia tuh sering kesepian Walaupun Dia bekerja keras Walaupun dia Memiliki Keimpahan uang Tapi tetap aja Dia merasa Enggak sempurna Gitu Dia merasa Ada yang kurang Gitu Ya Setelah berpisah Yang kamu Kemudian disini Di ten of pentacles Ya Untuk saat ini Dia berusaha Untuk terbebas Dari beban Luka Ya Luka batin Ya Sama disini Ada yang menghianati Gitu ya Dito Of sword Ya Mungkin dia merasa Terhianati oleh kamu Atau Perpisahan ini Membuat dia sangat Tersakiti Gitu Ya Dia merasa Diperlakukan Tidak adil Gitu Atau Kamu Terlalu Keras kepala Atau Dia yang Keras kepala Entahlah Ya Tapi Problem kalian itu Kurang Terlalu Apa ya Kurang Karena Saya melihat disini Dia itu Masih Pingin Gitu Sama kamu Dia Dia masih Pingin Datang Sama kamu Pingin Jalan Hubungan Lagi Ya Cuman Ada Beban Toxic Di hati Dia gitu Mungkin Ya Ada yang Menghianati Dia merasa Sangat sakit Sangat Rianati Atau Apa ini Ya Pokoknya Ada hal Yang terjadi Sama Kalian Yang Membuat Kalian Berpisah Ini Karena Ada yang Menghianati Gitu Ya Iya Saya melihat disini Seperti itu Ya Ini Masalah ini Membuat dia Terbebani Karena Di satu Sisi Dia ingin Menghubungi Kamu Lagi Ingin Melanjutkan Hubungan Ini Lagi Tapi Mungkin Dia butuh Waktu Ya Karena Dia Masih Pingin Melihat Perubahan Kamu Dulu Ya Namun Suatu Saat Ya Setelah Dia Merasa Sudah Tenang Kembali Ya Dia Ingin Datang Untuk Menjalin Komitmen Kembali Ya Karena Tanpa Kamu Tidak Sepian Dia Berusaha Terbebas Ya Namun Semakin Dia Bebas Atau Menjauh Dari Kamu Dia Semakin Merasa Sakit Gitu Semakin Merasa Sakit Kenapa Karena Dia Tidak Bisa Melupakan Gitu Ya Dia Merasa Kamu Itu Adalah Soulmate Dia Gitu Walaupun Kena Lihat Sama Sama Keras Ya Sama Sama Mempertahankan Prinsip Ya Merasa Mungkin Oh Ya Kamu Juga Cuekin Dia Ya Namun Perpisan Kalian Ini Karena Mungkin Pengkhianatan Juga Ada Yang Mengkhianati Ya Salah Satu Dari Kalian Ya Ada Yang Menyalahi Komitmen Ya Ada Pula Yang Tidak Balance Gitu Dari Mungkin Dia Merasa Dia Sudah Berjuang Ya Mempertahankan Hubungan Ini Tapi Dia Merasa Tidak Dihargai Ya Ya Pokoknya Membekas Lah Ya Ada Sesuatu Yang Terjadi Yang Dia Merasa Kamu Mengkhianati Dia Gitu Dia Merasa Tidak Dihargai Dia Merasa Kamu Terlalu Cuek Kamu Mau Minum Sendiri Minang Sendiri Ya Semua Disini Dia Butuh Waktu Ya Dia Butuh Waktu Untuk Menyembuhkan Luka Dia Dulu Kenapa Demikian Saya Cari Kartu Bantuan Kenapa Demikian Tapi Saya Tidak Tampilkan Kenapa Demikian Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Ya Ada Yang Egois Yang Jelas Dia Sadar Bahwa Ternyata Apa Yang Dilakukan Itu Sia Sia Gitu Untuk Kamu Ya Dia Merasa Tidak Dihargai Gitu Ya Beberapa Dari Kalian Dia Merasa Kamu Menginginkan Lebih Ya 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 Atau Ini Bisa Fersa Dia Yang Menginginkan Lebih Atau Dia Sudah Bersikap Dia Menghianati Ya Karena Dia Terlalu Tergiur Dengan Atau Dia Terlalu Fokus Ya Terlalu Fokus Dengan Keinginan Keinginan Besarnya Ya Sehingga Kalau Saya Mau Lihat Di Sini Ya Selain Egois Ya Mau Dia Ingin Menjemput Mimpi Mimpinya Ya Cita Cita Dia Dulu Ya Kemudian Dia Ingin Ya Membangun Kembali Umum Kalian Karena Ada Cinta Ya Ada Rasa Cinta Yang Yang Kuat Disini Ya Ya Namun Dia Masih Tertahan Ya Karena Dia Masih Sedang Sibuk Dengan Pekerjaan Ya Jadi Disini Itu Ya Walaupun Ada Yang Sudah Menghianati Atau Sudah Merasa Terhianati Dan Kamu Sudah Mulai Berpaling Dari Dia Sudah Nggak Mau Ngobrol Dia Lagi Dia Masih Ingin Tetap Masih Ingin Masih Tetap Ingin Menghubungi Kamu Kembali Dan Menjalin Komitmen Kembali Ya Membangun Kembali Hubungan Kalian Yang Baru Ya Dan Sekarang Tuh Ya Dia Masih Kepikiran Sama Kamu Kadang Tuh Dia Sampai Terbawa Mimpi Ya Memang Di luar Dia Terlihat Dari luar Dia Terlihat Fine Fine Aja Ya Happy Happy Aja Tapi Padahal Kalau Dia Sendiri Dalam Kesendirian Dia Tuh Dia Sering Banget Ingat Kamu Ya Ya Dia Masih Rindulah Ya Karena Orang Ini Cinta Sama Kamu Ya Beberapa Dari Kalian Mereka Ini Awalnya Yang Perlakukan Kamu Dengan Tidak Adil Dan Terlalu Menginginkan Lebih Dari Kamu Ya Kemudian Mencari Pasangan Lain Di luar Sana Mengadakan Orang Ketiga Yang Itu Padahal Hanya Hubungan Sesaat Saja Yang Akhirnya Hubungan Ini Justru Membuat Kalian Terpisah Ya Dan Dia Menyesali Itu Dia Ingin Memperbaiki Diri Dia Ya Untuk Itu Sementara Dia Fokus Untuk Menyembuhkan Luka Akibat Perpisahan Ini Kekecewaan Atas Perpisahan Ini Dan Jika Dia Sudah Siap Ya Dia Akan Minta Untuk Rujuk Atau Mungkin Dia Akan Menghubungi Kamu Lewat Telepon Atau Media Sosial Ya Ya Dia Membutuhkan Kamu Ya Dia Membutuhkan Kamu Karena Kamu Adalah Masuk Di Kriteria Dia Tipe Dia Banget Ya Jadi Ya Beberapa Dari Kalian Dia Berharap Kalau Kamu Bisa Memaafkan Dia Dan Bisa Setidaknya Dia Dia Ingin Menghubungi Kamu Lagi Dia Ingin Berkomunikasi Dengan Kamu Lagi Walaupun Hubungan Kalian Berjarak Ya Ya Dia Ingin Minta maaf Karena Adalah Terjebak Dalam Hubungan Sesatnya Dengan Orang Ketiga Ya Beberapa Dari Kalian Seperti Itu Ya Oke Taurus Seperti Itu Ya Semoga Ini Membantu Ya Semoga Ini Sedikit Menhibur Ya Semoga Juga Ini Meninspirasi Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.